Kita harapkan wali santri pun, koordinator-koordinator yang bisa dikoordinir supaya mengikuti vaksin flu ini. Ini vaksin flu adalah untuk menambah kekebalan tubuh kita terhadap flu. Yang flu ini seperti diketahui juga bisa menjadi jembatan daripada wabah yang hari ini sedang melanda itu. Dan ini harus kita perhatikan agar tema hidup kita sehat, cerdas, manusiawi ini bisa terlaksana dengan baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin sekalian dan para pelajar. Hari ini tanggal 25, daripada bulan Maret, bulan Maret tinggal enam hari lagi, dan kepada Ramadan tinggal sembilan hari lagi. Sudara-sudara dan pelajar sekalian, seperti yang saya sampaikan Jumat yang lalu bahwa masa vaksin flu untuk kita selain ibtidai sudah habis. Artinya sudah harus diisi lagi, maka pelaksanaan vaksin ini kita segerakan sebelum masuk kepada Ramadan. Kita bagi dua, satu Boromius dan satu Bayangkara. Kita prioritaskan pelajar, itu nanti dari Boromius, dan non-pelajar, guru, karyawan. Eksponen dan lain-lain, itu dari Bayangkara. Untuk memulainya pelajar, yaitu pada hari Senin Lusa. Kemudian untuk karyawan, guru, eksponen, dan lain-lain nanti, itu di hari Kamis. Nah mudah-mudahan bisa lancar, untuk itu masing-masing kepala sekolah mempersiapkan dengan seksama. Kita dahulukan, yaitu Alia, kelas 12 yang sudah menyelesaikan, apa nama, ujian-ujian. Dan acara-acara yang berkaitan dengan kelas 12, itu setelah vaksin. Jadi kalau ada air, syat, dan lain sebagainya, dibuat setelah vaksin. Disusun, jadwal vaksinnya oleh kepala sekolah, kemudian bawa ke saya, kemudian kita taken, dan itu semua harus dipatuhi. Kemudian juga, sanawiyah. Sanawiyah belum ujian? Ya, sanawiyah belum ujian, kita selesaikan Alia saja semua. Nah ini untuk vaksin. Kemudian untuk karyawan, guru, dan eksponen, itu hari Kamis. Kita harapkan, wali santri pun, koordinator-koordinator yang bisa dikoordinir supaya mengikuti vaksin flu ini. Ini vaksin flu adalah untuk menambah kekebalan tubuh kita terhadap flu. Yang flu ini, seperti diketahui, juga bisa menjadi jembatan daripada wabah yang hari ini sedang melanda itu. Dan ini harus kita perhatikan agar tema hidup kita sehat, cerdas, manusiawi, ini bisa terlaksana dengan baik. Tidak perlu didiskusikan yang namanya vaksin ini untuk kesehatan kita. Jangan nanti ada informasi dari kanan-kiri kemudian dipertimbangkan, tidak usah dipertimbangkan. Saya sudah mengambil satu kebijakan bahwa kampus kita ini jangan sampai ada yang terkena flu sehingga menjadi jembatan COVID yang sedang berjalan ini. Kita rasakan biasanya bulan-bulan seperti sekarang ini, masjid kita kalau kita sedang sholat Jumat itu tidak sepi daripada batuk kanan, batuk kiri, belakang, depan. Yang disimpulkan ispa. Jadi tidak tertanggulangi. Setelah kita sudah menjalankan vaksin flu sekian tahun lamanya, ini alhamdulillah. Masjid kita sepi daripada dehem-dehem yang tidak perlu, batuk-batuk yang tidak perlu. Jadi karena kita memperhatikan apa yang dinamakan vaksin tadi, maka kita terjaga. Sekalipun vaksin ini tidak seperti vaksin COVID. Kalau vaksin COVID dijamin oleh negara, dibayar oleh negara. Kalau yang satu ini, yang setahun sekali ini, kita biayai sendiri-sendiri. Tidak mahal harganya karena untuk kesehatan. 273.500 Coba dibagi 365 hari. 237. 200. 273.500 dibagi 365. Satu hari biaya untuk tidak flu, 749. Dibulatkan seribu. Sama dengan harga pisang goreng. Berapa pisang goreng? 2.000. Mahalan pisang goreng. Pisang goreng malah membuat serak. Karena ada minyak. Tapi vaksin flu membuat kita pede. Mengapa pede? Tidak dehem-dehem di depan umum. Tidak ingsering-ingsering di depan umum. Tidak sedikit-sedikit ambil tisu mengelap. Padahal umurnya sudah dewasa. Yang biasanya begitu itu anak-anak. Alhamdulillah. Laksanakan ini semua. Supaya sehat. Cerdas. Manusiawi. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Merdeka.